Intro Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi bareng gue Apang65 di channel Youtube Semoga teman-teman semua, likers, viewers, subscribers Berada dalam lindungan Allah SWT Semua sehat, semua banyak duit, semua happy Jadi hari ini kita akan muter-muter dari Sabang sampai Merauke Dari Sabang sampai Merauke Baru pulang 2019 itu ya Jadi kita mau memanfaatkan sepinya jalanan pada malam pergantian tahun Kata siapa? Malam tahun baru makanan sepi Macet oneng Jadi apa yang akan kita lakukan di malam pergantian tahun baru? Jalan-jalan naik motor Saya udah pasang kamera di motor ini Semoga gak gak jatuh ya Semoga gak jatuh loh Johnny Udah minjem kameranya Sebelum kita jalan-jalan Kita harus patuhi peraturan pemerintah dulu Kita harus pakai helm dan lain-lain Oke, sampai berjumpa di jalan nanti See you on the road Johnny Yes! Gue udah siap Kita akan jalan-jalan ke Link Bintaro Menikmati malam pergantian tahun Semoga gak hujan Jadi kita akan jalan-jalan Dari Bintaro Suraha Atau BST Alam Sutra Abis itu kita balik lagi ke rumah Oke? Let's go Mati ini Gak enak sama tetangga Oke Kita udah jalan Dan kita udah keluar rumah Senang sekali Kita lihat Apakah Perjalanan ini akan menyenangkan Jadi gue hari ini Akan manasin motor Muter-muter Bintaro Memanfaatkan libur tahun baru Apakah jalanan sepi Atau ternyata jalanan Justru rame Wey Di depan ada Apaan tuh? GL kayaknya ya Jadi Gue berharap Di perjalanan ini Kita bisa sambil ngobrol Kita sambil cerita Jadi Ada-ada 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 Ya beginilah Kalau naik motor rigid ya teman-teman Di kondisi Jakarta Yang tidak kontrusif Akhirnya mengakibatkan Pinggang kita menjadi Tumpuan utama Jadi mungkin tips Buat teman-teman ya Kalau naik motor rigid Itu sebaiknya Kalau lo nemu jalan jelek Itu selain baca Bismillahirrahmanirrahim Dan Dan Al-Fateha Dan apalagi gitu ya Kita gas aja Jadi kalau lo nemu Lubang Daripada lo pasrah Nah kayak gini nih Aduh Jadi lo sikat aja tuh gas Karena semakin lo pelan Semakin lo merasa sakit Sebenernya Nah jadi kalau terus Kalau Enak tuh sebenernya Kalau naik motor rigid Kayak gini nih Handlingnya Belok-beloknya Motor gue lebih ringkas Lebih kecil Soalnya kayaknya Jadi bisa bermaneuver Di jalanan Jakarta ini Nah Gue tuh Kalau lampu merah Gue lebih senang berhenti Di belakang mobil sih Jadi lebih tenang gitu Bisa Introspeksi Nah kalau lo liat Udah hijau Lo betop tuh giginya Lo masukin Karena paling seru tuh Masukin gigi Harley tuh Justru dengan cara Ketasaran itu Sampai lo denger Bunyi kok gitu Tuh lo betul udah enak Kita ada di lampu merah Paling gak jelas disini Karena sini ijo Sana ijo Jadi judulnya Sajojo Sini ijo Sana ijo Ketemu lagi macet Oh tidak lebih baik Aku pulang Nah jadi buat temen-temen ya Yang bawa stang-stang lebar nih Pastikan stangnya Tidak menabrak mobil-mobil Karena biasanya F-hanger itu Sejajar sama Sepionnya MPV Sekarang kita udah Di jalur Kemerdekaan Bagian anak-anak Bintaro dan sekitarnya Karena jalan ini Ini besar Dan menyebabkan Tapi sebelumnya Ada tante-tante Nevespa Hai tante Hei hei Kalo liat tante-tante Nevespa Itu bawaannya Pengen kita Halalin gitu ya Jadi temen-temen Bisa liat nih Ternyata jalanan Gak sepi-sepi amat Prediksi gue salah Dan udah mulai mendung Eh mbak Ustup deh gede amat Itu badan Jalan udah mulai mendung Jadi kayaknya Gue gak jadi Malam tahun baruan Di jalan ya Ini gue puter balik Kayaknya harus pulang Tapi gue mau geber Motor gue dulu ya Nah jadi Nah macet lagi Aduh Gimana sini Ibu kota Ini lagi Ini cabai-cabai Eh tong Pake helm lo Jatuh Mati lo Ketigaan lagi Gak ada safetynya Atau ini Nah tuh ya Eh liatin lagi Hai Jadi kamu-kamu Kalo naik motor Biasain pake helm Pake kaca mata Terus pake sepatu ya Jadi kalo jatuh Gak bisa ngorong gitu Nah Kalo menurut gue ya Naik Harley tuh Gak enak sih Jadi kayak lo Mau jalanan Asik gini Ada Ada Lo Aduh Lo gak bakal bisa Talk speed Kalo menurut gue ya Lo mau talk speed Dimana Di Indonesia ini Paling lo bisa di Bali Sama lo Kalo riding ke Jogja Ada jalan dendles Namanya tuh seru banget Jalanannya kosong Dan lurus doang Tapi kalo di Jakarta ya Kayak lo masuk gigi 3 Udah abis Gigi 4 Udah abis Ini gak ada Makanya kalo menurut gue tuh Sebenernya Harley tuh Kurang cocok Untuk di Indonesia sih Kan Gak Gak rasional aja Kalo punya motor Harley Mahal-mahal dibeli Cuma dipake Satu minggu ya Makanya kayaknya gue harus Ganti motor nih Kayaknya Nyari motor yang Lebih endurance Jadi itu tadi temen-temen Tipsnya ya Kalo Tahun baruan tuh Supaya Kita Tahun depan Jadi manusia yang lebih baik Ini kamera gue Kenapa mati Nih Nih Semoga kita Jadi Elah Lobang-lobang Lobang Polis tidur Gak bilang-bilang Polis tidur ya Semoga Kita jadi manusia yang lebih baik Akhirnya kita udah Sampai rumah lagi Karena Ternyata cuacanya Sudah mulai mendung Bukannya gue takut Sama hujan Tapi gue males Ncuci motornya Karena gue gak percaya Tukang cuci Steam Karena kalo motor Kesayangan itu Harus lo cuci Dengan tangan lo sendiri Sampai berdarah-berdarah Itu jari Yang penting motor lo celing Oke Terima kasih Rekan-rekan semua Sudah nonton Klik like Mohon Kalo suka Mohon juga Klik dislike Dan kasih kritikan Buat gue Supaya ke depannya Gue lebih baik Jadi ini Cuman ini doang Yang ngebantu gue nih Kalo ada guncangan Nah ini Gue modifikasi rumah Tips buat lo Yang suka banget motor ya Jadi Lo bikin Tanjakan itu Supaya motor lo Gak gesrot Terus tips juga Buat lo Kalo habis riding Lo gak punya indikator bensin Habis riding tuh Biasain lo cek Jadi kalo besok Mau lo pake lagi Jadi lo udah tau nih Lo bensin gue tinggal dikit Oke kan Oke lah Akhir kata Terima kasih banyak nih Sudah nonton ya Nanti Oh iya tadi Saya belum selesai Kalo mau kasih kritik Silahkan banget Supaya saya jadi lebih baik Bikin videonya Mau kasih komen juga Masukkan segala macem Kita diskusi bareng aja Supaya Di tahun 2018 Kita semua jadi Manusia yang lebih baik Manusia yang lebih Atraktif Manusia yang lebih kreatif Manusia yang lebih ambisius Manusia yang lebih Menlebih Lebih Apalagi lah Akhir kata lah Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax